Tanbo Tao memikirkannya, menantu ini benar-benar dicurigai membunuh dengan pisau. Dia tahu bahwa Liu Long selalu membencinya, tetapi mengapa dia juga ayah mertua pihak lain, bukankah pemikiran ini terlalu kejam. Wajah Liu Long berubah, dia memang memiliki ide untuk membunuh orang dengan pisau, tetapi dia tidak tahan ketika dia diekspos di depan umum oleh gug-guk hitam besar itu. Mencari kematian, dia menyerbu, tubuhnya dipenuhi dengan energi abadi, seolah-olah dewa telah turun ke bumi. Baik Linghan maupun gug-guk hitam besar tidak menganggapnya serius, karena Liu Long baru saja mendirikan yayasannya. Ada cibiran di sudut mulut Liu Long, bersenandung, dia berani meremehkan dirinya sendiri, jadi dia akan membunuh kalian semua dengan satu pukulan. Adapun ayah mertua, dia juga akan dibunuh bersama, dan alasannya adalah sangat adil, yang pasti akan menyebabkan cedera yang tidak disengaja. Tanbo Tao tidak berani melihatnya lagi, dia menutup matanya rapat-rapat. Pa, tapi tiba-tiba dia mendengar suara berat, seolah-olah ada sesuatu yang berat telah jatuh. Dia membuka matanya, tetapi terkejut menemukan bahwa Liu Long sedang berlutut di tanah dengan kaku. Bagaimana ini terjadi? Nyatanya, Liu Long bahkan lebih kaget darinya. Dia meledakkannya dengan satu pukulan, tetapi tiba-tiba ada ketakutan yang tak terlukiskan, dan kemudian dia berlutut di tanah, sama sekali tidak bisa dijelaskan. Apakah ini karena pria di depannya? Dia menatap Ling Han, dan melihat bahwa Ling Han seumuran dengannya, dan bahkan lebih muda, dapatkah dia memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi, sehingga dia bahkan tidak dapat mengangkat hatinya untuk melawan. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Kamu sangat berani, beraninya kamu menghinakilin saya dari keluarga Liu. Dengan teriakan keras, seorang lelaki tua datang dengan baju besinya, dan dia jatuh, terlihat sangat tua, dengan wajah abu-abu, semuanya abu-abu dan putih. Ini adalah anggota terkuat dari keluarga Liu, bernama Liu Pupet, yang telah melangkah ke Suding. Namun, masa hidupnya akan segera berakhir, dan dia akhirnya berharap bahwa seorang jenius dari keluarga akan memulai jalan perih, menjadikan keluarga Liu sebagai penerus, dan dia dapat menikmati kebahagiaan dan melanjutkan perjalanan dengan ketenangan pikiran. Tapi siapa sangka bencana seperti itu akan terjadi hari ini? Monster membawa penjahat ke pintu, dan menginjak-injak kejeniusan keluarga Liu. Guk-guk hitam besar itu mengabaikannya, tetapi menatap Tan Bo Tao, dan berkata, Saudaraku, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Dengan anak ini secara alami, dia tidak sabar untuk membunuh pihak lain. Namun, dia dapat memiliki statusnya saat ini sepenuhnya berkat keluarga Liu dan Liu Long, tanpa menantu ini, akan jadi apa dia? Saya juga meminta Tuan Yao Goh untuk mengangkat saya tinggi-tinggi dan membiarkan menantu saya pergi. Dia dengan cepat berkata sambil tersenyum. Kintua, kamu benar-benar tidak punya tulang sama sekali, Guk-guk hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Oh, paling buruk, mulai dari awal lagi, kamu masih muda, bahkan jika kamu memiliki putri cantik pada waktunya, dan putrimu paling buruk akan menikah lagi. Tan Bo Tao, wajah Liu Long menjadi hijau, mulut Guk-guk mati ini terlalu murah. Jangan biarkan dia pergi, teriak Liu Gui dengan sabar, jika Liu Long tidak lagi berada di tangan Ling Han, dia pasti sudah bergerak. Bagaimana jika kita tidak melakukannya, Guk-guk hitam besar itu tidak akan kalah secara verbal dari siapapun. Gesek, Liu Pupet segera pergi untuk membunuh Guk-guk hitam besar itu. Dia tidak berani menyentuh Ling Han, karena dia takut melempar tikus, tetapi Guk-guk hitam besar itu tidak memiliki sandera di tangannya. Apalagi setelah dia menjatuhkan Guk-guk hitam besar, dia bisa menganggapnya sebagai sandera. Eh, kualitas Guk-guk, tukarkan Liu Long dengan Ling Han. Jiang masih tua dan pedas, dia tahu bahwa Ling Han tidak boleh membiarkan Ling Han membimbingnya. Berani menyerang Tuan Guk-guk, di mana kamu memiliki keberanian Guk-guk hitam besar itu mendengus. Boom, aura Ji Uding meletus. Bentak, seketika, Liu Gui kaget dan langsung jatuh ke tanah. Dia tidak lebih dari tripod bumi, dan terlalu jauh dari sembilan tripod, tidak hanya rentan terhadap satu pukulan, tetapi bahkan momentum pun tak tertahankan. Sekarang, apakah itu Liu Gui, Liu Long atau Tan Bo Tao? Wajah mereka berubah secara dramatis tidak? Guk-guk iblis ini sangat kuat sehingga tidak ada seorang pun di kota Janin Emas yang dapat menaklukkannya, jadi mereka harus meminta bantuan dari ibu kota kekaisaran. Ayo, Tuan Guk-guk, ajukan pertanyaan kepada saya, dan Anda menjawab, jika tidak, jangan salahkan Tuan Guk-guk karena bersikap kasar dan memotong darah Anda untuk memberi makan orang lain. Kata Guk-guk hitam besar itu dengan kejam. Ketiga, Liu Gui benar-benar terintimidasi, dan mereka semua mengangguk kaku. Guk-guk hitam besar mulai bertanya, semua tentang situasi dunia rahasia ini, seperti distribusi kekuatan, tingkat seni bela diri, apakah ada harta karun, dan sebagainya. Liu Gui dan mereka bertiga tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Alam rahasia ini tidak dinamai oleh penduduk asli. Namun, wilayah yang ditempati oleh manusia disebut kerajaan Gale, dan wilayah yang sesuai diperintah oleh monster. Ini tidak membentuk kerajaan yang bersatu, tetapi terbagi menjadi lebih dari selusin kekuatan yang tersebar. Namun, kekuatan yang diperintahkan oleh setiap monster besar tidak lebih lemah dari umat manusia, sehingga situasi umat manusia tidak terlalu baik. Mereka hanya bisa berbaring di kota dan tidak berani masuk ke wilayah monster. Karena kekuatan monster, monster sering menyerang wilayah ras manusia, mencoba merebut wilayah ras manusia, mereduksi umat manusia menjadi budak dan ransum. Namun, setelah bertahun-tahun, umat manusia telah berdiri diam, yang menunjukkan ketahanannya. Di sini, yang terkuat adalah alam diri sejati, tidak peduli apakah itu manusia atau monster, tidak ada yang bisa melewati penghalang ini. Guk-guk hitam besar mengirimkan transmisi suara kekesadaran spiritual Ling Han Xiao Han Zi, menurutmu apakah akan ada warisan dari leluhur di sini? Ling Han mengerutkan kening, meskipun ini adalah dunia kecil, wilayahnya sangat luas. Jika Anda ingin mencari tempat ini di mana-mana, 10 ribu tahun mungkin tidak cukup. Jika yang mulia Tianyu benar-benar meninggalkan warisan, pasti ada petunjuknya, katanya perlahan. Kalau begitu ayo pergi ke ibu kota kekaisaran sekarang tanya Guk-guk hitam besar itu. Oke, Ling Han mengangguk. Lalu bagaimana dengan orang-orang ini? Karakter kecil, jangan khawatir tentang itu. Oke, Guk-guk hitam besar itu menyalin ketiganya. Mata uang yang beredar di sini adalah koin dao. Faktanya, itu adalah mata uang yang terbuat dari logam langka. Barang sebenarnya bernilai uang. Total lebih dari 30 ribu koin dao ditemukan pada mereka bertiga, kepala besar berasal dari Liu Pupet, dengan nilai nominal 5 ribu, dan total 6 koin. Ayo pergi, Xiao Han Zi, Tuan Guk-guk akan membawakanmu makanan enak dan pedas. Guk-guk hitam besar itu melambaikan cakarnya. Ling Han tertawa, dan pergi dengan Guk-guk hitam besar itu. Sekarang setelah mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kerajaan Ga Efeng, mereka secara alami tahu bagaimana menuju ke ibu kota kekaisaran, tetapi jalan itu penuh dengan monster dan binatang buas, menyerang mereka di setiap belokan, tidak memberikan wajah apapun kepada Guk-guk hitam besar itu. Tidak mungkin, berjalan bersama dengan seseorang dan seekor Guk-guk bukanlah manusia luar dalam, dan dianggap sebagai pengkhianat oleh ras manusia, dan tidak diterima oleh ras monster. Untungnya, mereka cukup kuat, dan setelah menghabiskan setengah hari, mereka juga datang ke ibu kota kekaisaran negara Angin Gail. Guk-guk hitam besar itu berubah menjadi pria yang kuat, dan tidak ingin menimbulkan masalah sekarang. Kedua orang itu datang ke gerbang kota bersama-sama, dan baru saja akan menyerahkan koin untuk memasuki kota, tetapi sebuah topeng jatuh dan menembak Guk-guk hitam besar itu. Segera, Guk-guk hitam besar itu menunjukkan bentuk aslinya. Bentuk asli Guk-guk hitam besar itu terungkap sepenuhnya, dan tiba-tiba, gerbang kota penuh dengan ayam dan Guk-guk. Di alam rahasia ini, ras manusia dan ras iblis sama sekali tidak cocok. Bertemu satu sama lain seperti membunuh seorang ayah dan musuh. Oleh karena itu, seekor Guk-guk iblis tiba-tiba muncul di gerbang kota Kaisar, yang secara alami akan menimbulkan kekacauan. Apakah Yao Zhu datang untuk bertarung? Setiap orang dalam bahaya. Meskipun monster ditolak setiap kali mereka menyerang dan gagal menghancurkan umat manusia, mereka menyebabkan kerusakan besar. Oleh karena itu, setiap orang meninggalkan bayangan psikologis. Tanggapannya adalah menyerang lagi. Serangan musuh. Siaga penuh. Formasi. Besar. Ling Han melihat ke atas gerbang kota, ada cermin yang tergantung di sana, dan cermin inilah yang memancarkan cahaya dan menyelimuti Guk-guk hitam besar itu, sehingga Guk-guk hitam besar itu menunjukkan bentuk aslinya. Ini harus menjadi senjata ajaib, dengan kemampuan untuk melihat melalui kekosongan. Guk-guk hitam besar itu sangat polos, ia hanya ingin menyelinap ke kota, dan tidak berniat menyerang sama sekali, sehingga menjadi musuh publik. Untuk sesaat, sejumlah besar tentara bergegas keluar kota, semuanya memegang busur di tangan mereka, dan membidik Guk-guk hitam besar itu. Hei, Tuan Guk-guk tidak punya niat jahat, jangan impulsif. Pria Guk-guk hitam besar itu berdiri dan tersenyum kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak apa-apa jika tidak tersenyum, itu hanya Guk-guk iblis biasa, tetapi senyuman ini sangat murah sehingga orang mau tidak mau ingin meratakannya. Sai, tiba-tiba, anak panah melesat ke arah Guk-guk hitam besar itu. Sial, siapa yang memprovokasi Tuan Guk-guk-guk-guk hitam besar itu dengan cepat bersembunyi. Meskipun para prajurit ini biasa saja, panah-panah yang mereka gunakan luar biasa, membuatnya merasa terancam, Guk-guk hitam besar itu menyebar begitu jauh sehingga kecepatannya bahkan melampaui kondisi pil kehidupan normal, jadi tentu saja tidak ada panah yang mengenainya. Dikatakan bahwa Tuan Guk-guk tidak punya niat jahat. Jika ada yang berani menembak Tuan Guk-guk lagi, Tuan Guk-guk tidak sopan. Kata Guk-guk hitam besar itu dengan marah. Namun, tidak ada yang memperhatikannya, dan panah itu kembali menghujani langit. Tuan Guk-guk sedang terbakar. Guk-guk hitam besar itu melolong, dan hendak melancarkan serangan balik. Ling Han membuka mulutnya dan berkata semuanya, ini adalah Guk-guk iblis yang aku besarkan, tidak akan menyakiti siapapun, Guk-guk hitam. Besar itu hampir menggigitnya, orang ini sebenarnya berani mengambil keuntungan darinya, itu terlalu menjijikan. Tetapi mereka datang ke sini untuk warisan tingkat Kaisar, dan sekarang tidak ada tanda-tanda horoskop, dan mereka tidak memiliki petunjuk sama sekali, jadi lebih baik tidak menimbulkan masalah, sehingga mereka dapat menyelidikinya perlahan. Jadi, Guk-guk hitam besar itu menahan diri. Tapi, bukannya menghentikan hujan anak panah, beberapa anak panah melesat ke arah Ling Han. Ling Han mengerutkan kening, mengulurkan tangannya dan menekan ke depan, hujan panah berhenti satu demi satu, dan kemudian semuanya jatuh ke tanah. Bahkan jika semua anak panah ini ditembakkan dengan alat sulap, tetapi sebelum memasuki negeri Dongeng, tingkat apa yang dapat dicapai anak panah dengan alat sulap dalam pencarian alam rahasia? Dengan kekuatannya dalam pertempuran, dia secara alami langsung jatuh. Tindakan ini juga membuat para prajurit itu kehilangan jiwanya karena ngeri, dan mau tidak mau mereka menurunkan panah otomatis di tangan mereka. Ini sangat mengejutkan, apakah ini masih manusia? Huff, apakah kamu juga monster yang menyamar Hei, seorang pria berusia tiga puluhan berjalan ke arahnya, mengenakan seragam militer, terlihat heroik. Ki Feng Hou, saya telah melihat Tuan Hou. Para prajurit buru-buru membungkuk ke tanah dengan ekspresi yang sangat hormat. Su Liang, Marcus of the Seven Winds, Lord Marcus dari Kerajaan Gaefeng, dengan basis budidaya dan dan rilem, berdiri di eselon kedua dari seluruh seni bela diri, yang bisa dikatakan sangat luar biasa. Su Liang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya kalian dua ras monster sangat berani, kamu benar-benar ingin menyelinap ke kota. Hei hei, kamu benar-benar buta, apa kamu tidak tahu di mana ini kalimat ini langsung membuat dahei. Kesal Guk-Guk? Apa itu mata Guk-Guk buta? Anda jelas melihat Tuan Guk-Guk, tetapi Anda masih berani dengan sengaja mengucapkan kata mata Guk-Guk, provokasi macam apa ini? Pendek? Kamu mencari kematian. Guk-Guk hitam besar itu berkata dengan mulut meringkuk. Penampilan Su Liang rata-rata, tetapi kekurangannya adalah dia agak pendek, yang juga merupakan sesuatu yang lebih tabu, dan dia paling tidak suka orang lain menyebutkan tinggi badannya. Dia menunjukkan ekspresi marah, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Guk-Guk hitam besar itu, kekuatan rahasianya terkondensasi menjadi tangan biru besar, setinggi beberapa kaki, tertutup rapat dengan simbol, dan kuat. Tuan Hou perkasa, semua prajurit segera bersorak dan bersorak untuknya. Guk-Guk hitam besar tidak berani mengambilnya dengan keras, meskipun Jiuding, Jiuding tidak dapat menandingi tahap awal Sengdan, apalagi Suli yang berada di tahap akhir Sengdan, dan dia lebih dari seorang bintang dan setengah lebih kuat dari itu. Xiao Han Zi, tolong aku. Ia buru-buru melebarkan sayapnya dan menghindari pukulan itu. Suli yang menyerang lagi, kali ini Ling Han tidak hanya duduk dan menonton, tetapi melakukan serangan yang sama, dan dengan tepukan ringan, pukulan Suli yang dibelokkan. Ini membuat Suli yang mengerutkan kening, monster ini luar biasa. Kamu termasuk klan monster mana? Dia bertanya dengan keras, dia harus mencari tahu dari klan monster mana pihak lain berasal, sehingga dia bisa tahu klan monster mana yang mungkin menyerang dan bersiap untuk pertahanan terlebih dahulu. Ling Han menggelengkan kepalanya aku sudah mengatakan, aku adalah ras manusia. Haha, Suli yang hanya mencibir. Xiao Han Zi, orang ini bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa, jatuhkan saja dia, guk-guk hitam besar itu membujuk. Oke, Ling Han mengangguk. Percakapan ini secara alami membuat Suli yang marah, sial, kalian semua terlalu meremehkannya sebagai Qi Fenghou, bukan? Dia berada di tahap akhir alkimia, dan nafas dari Ling Han hanya pada tahap awal alkimia. Perbedaan antara keduanya adalah dua alam kecil, dan pada dasarnya menghancurkan. Haha, aku benar-benar tidak tahu artinya. Dia berkata dengan dingin, dan begitu dia bergerak, dia membunuh Ling Han. Ling Han tersenyum dan berkata dengan lembut, berlututlah. Pa, momentum Suli yang segera menghilang, dan dia jatuh dari udara, berlutut di tanah dengan kakinya, dan mengeluarkan suara teredam yang berat, yang disebut padat. Para prajurit itu masih berteriak dan bersorak untuk Suli yang, tetapi adegan ini terjadi begitu tiba-tiba, banyak orang tidak bisa berhenti sama sekali, dan mereka masih berteriak, seolah-olah mereka bersorak untuk Ling Han. Ini, pembangkit tenaga listrik tahap akhir Tang Tang Seng dan, tiba-tiba ditangani oleh Ling Han bahkan tanpa membagikan satu gerakan pun. Perlombaan monster ini terlalu menakutkan. Diri sejati, harus menjadi diri sejati. Huff, beraninya kamu datang ke ibu kota kekaisaran kami untuk bertindak liar. Hei, sosok lain menembus udara. Dia jelas jauh lebih kuat dari Suli yang, dan tubuhnya terjalin dengan dao, berubah menjadi rantai keteraturan. Realitas, Ling Han mengatakan sesuatu di dalam hatinya, dia juga sangat penasaran, dengan kemampuannya saat ini, berapa banyak trik yang bisa dia lalui di tangan diri yang sebenarnya. Konfrontasi tidak mungkin, tetapi dia memiliki pengaruh roh jahat dan langkah bintang, yang memberinya kemampuan untuk menghadapi diri yang sebenarnya. Raja Hei Cheng, segera, semua prajurit berteriak dengan semangat. Hei Cheng King Kian Lang, dari alam ke alam kuat. Kian Lang tidak mengatakan sepatah kata pun, dan segera menamparkan Ling Han dengan telapak tangannya, dan kekuatan rahasia berubah menjadi palu godam perunggu, tubuh palu itu terjalin dengan taoisme yang padat, yang tidak terbatas dan menakutkan. Dampak roh jahat, dengan pemikiran di benak Ling Han, dia menyerang lebih dulu dan kemudian menyerang. Pengaruh roh jahat berada pada tingkat kesadaran spiritual, dan serangan itu akan datang segera setelah Anda menggerakkan pikiran. Kian Lang tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya, dan merasa bahwa kesadaran yang berbeda menyerang, ingin membanjiri lautan kesadaran dan menghancurkannya sepenuhnya. Dia buru-buru pergi untuk menekannya, dan akibatnya, serangan yang dia tembakan langsung miring dan meleset. Boom! Serangan ini telah dipukul, tetapi bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun dari Ling Han. Apa? Kian Lang terkejut. Apakah orang ini benar-benar dalam kondisi alkimia itu benar-benar dapat memengaruhinya? Kemudian jika pihak lain memasuki kondisi diri yang sebenarnya, bukankah dia tidak dapat lolos dengan satu langkah pun di depan pihak lain? Dia melirik Suli Yang, yang sedang berlutut di tanah, dan merasa sedikit oh di dalam hatinya. Pantas saja orang ini berlutut, bukan karena dia pengecut dan menyerah pada ras monster, tetapi karena kesadarannya terpengaruh dan dia telah tidak ada pilihan. Menakutkan? Monster macam apa ini? Mungkinkah itu binatang mitos dalam legenda? Itu sebabnya ia memiliki kekuatan seperti itu. Tapi, hem, tidak peduli apa, itu hanya keadaan alkimia yang hidup, jadi tepat untuk menyingkirkannya selagi masih lemah, jika tidak, itu akan menjadi masalah besar di masa depan. Kian Lang menembak lagi, mengulurkan tangan kanannya, boom, kali ini dia benar-benar keluar semua, dan jalannya menjadi beton, membentuk rantai ketertiban, dan menembak ke arah Ling Han. Ini adalah formasi Tao yang bisa dikatakan tak terkalahkan, jika dipukul lurus, tubuh fisik harus ditusuk langsung, kemudian diikat oleh rantai dewa, tidak mungkin untuk melarikan diri. Ling Han berbalik pada saat pertama, dan jarak menyebar, menangkap guk-guk hitam besar itu, lalu lari. Fiu, hanya dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Hah, Kian Lang tidak bisa menahan keterkejutannya, dia tidak pernah menyangka bahwa Ling Han dan guk-guk hitam besar itu berlari ke ibu kota kekaisaran dengan begitu arogan, dan kemudian kabur seperti ini. Dia mengejar beberapa langkah dan segera berhenti. Tidak bisa mengejar, jika ini adalah lubang yang digali untuknya oleh Yao Zhu, maka jika dia mengejarnya, dia akan jatuh ke dalam lubang tersebut. Tuanku perkasa, Tuanku mendominasi. Para prajurit tidak tahu kekhawatiran Kian Lang, mereka hanya melihat bahwa Kian Lang mengusir dua klan monster, jadi mereka secara alami mengangkat senjata dan berteriak serempak. Kian Lang menunjukkan ekspresi arogansi, seolah-olah semuanya diterima begitu saja, tetapi bel alarm berbunyi di dalam hatinya, dari mana asal monster yang belum mengungkapkan wujud aslinya, dan kekuatan pikirannya terlalu menakutkan, yang membuatnya merasakan tekanan. Dapat dikatakan bahwa dalam hal kekuatan pikiran murni, dia benar-benar tak terkalahkan. Ling Han membawa gug-guk hitam besar untuk melarikan diri jauh. Jika tidak perlu, dia tidak ingin memamerkan langkah bintangnya. Disinilah trik bawah-bawahnya, ibu kota kekaisaran, berada, dan itu terjadi pada menjadi salah satu dari sedikit jalan keluar urat bumi di sini. Sialan, bagaimana mungkin ada cermin iblis yang tergantung di gerbang kota? Guk-guk hitam besar itu mengutuk, jika bukan karena hal itu membuat masalah, itu dan Ling Han akan menyelinap ke kota sejak lama, jadi mengapa mereka melarikan diri? Tidak apa-apa, tunggu saja sampai aku masuk sendiri. Ling Han tersenyum, dan tidak tahu di mana warisan yang mulia Tian Yu, dan dia hanya pergi ke kota untuk mencari tahu apakah ada petunjuk. Oke, nak, hati-hati, Guk-guk hitam besar itu mengangguk. Ling Han mengubah penampilan dan fluktuasi jiwanya, dan kembali ke gerbang ibu kota kekaisaran, karena insiden monster yang mencoba menyelinap ke kota baru saja terjadi, dan sekarang penyelidikan di sini jauh lebih ketat. Namun, ini tidak berpengaruh pada Ling Han, dia adalah ras manusia, dan di bawah teknik ekstensi jiwa, fluktuasi jiwa benar-benar berbeda, kecuali jika level pemimpin lebih tinggi, kelainan dapat dideteksi. Setelah membayar biaya masuk, dia memasuki ibu kota kekaisaran, pertama menemukan penginapan untuk menginap, dan kemudian, menggunakan kulit binatang yang kosong sebagai penutup, dia diam-diam memasuki istana, mencari petunjuk. Mendengarkan diskusi di antara orang-orang di istana, mereka membicarakan pangeran mana yang akan mewarisi harta karun, atau ancaman monster, mereka tidak menyebutkan apapun tentang yang mulia Tian Yu, apalagi warisan Raja Leluhur. Namun, Ling Han mendengar seseorang mendengus tentang membuka langit. Hei, masih bisakah dunia kecil ini terbang? Jelas tidak? Ini bukan metaverse. Ling Han memasuki museum sejarah kerajaan, yang dijaga ketat, kecuali anggota inti keluarga kerajaan, ratu dan pangeran tidak berhak masuk. Rahasia apa yang tersembunyi di sini? Ling Han melihat, itu hanya beberapa latihan dan seni bela diri, tapi tidak ada yang sangat maju, dan ada juga kronik tentang dunia rahasia ini. Ini membuat Ling Han sangat tertarik, dan segera mulai membacanya. Setelah membacanya sekali, Ling Han mau tidak mau bergumam Tuan Tian Yu, apakah Anda orang seperti itu? Dalam catatan sejarah ini, asal usul alam rahasia ini dicatat secara mendetail. Beberapa tahun yang lalu, Yang Mulia Tian Yu jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Bai Nanzen, dan melancarkan pengejaran yang sengit, tetapi Bai Nanzen sudah memiliki kekasih, jadi dia memilih untuk menolak mentah-mentah pengejaran Yang Mulia Tian Yu. Yang Mulia Tian Yu menjadi marah karena malu, dan memisahkan keluarga Bai dan area yang luas dari dunia besar, membentuk dunia kecil yang terlepas dari langit dan bumi. Saya tidak tahu apakah itu sengaja untuk menggoda keluarga Bai, tetapi Yang Mulia Tian Yu juga meninggalkan kapak pembuka langit, siapapun yang dapat menggunakan kapak ini dapat membuka dunia kecil dan kembali ke dunia besar. Namun, setelah bertahun-tahun, tidak ada yang mampu membeli kapak pembuka langit ini, dan tentu saja mereka tidak dapat menembus penghalang dan mengembalikan dunia rahasia ini ke dunia besar. Oleh karena itu, sangat mungkin Yang Mulia Tian Yu sengaja menggoda orang dan memberikan harapan palsu. Ling Han mencari di istana selama beberapa hari, tetapi dia tidak menemukan apa yang disebut kapak pembuka langit, dia meninggalkan istana dan berjalan di antara kerumunan seperti manusia. Dia bertanya dan menemukan bahwa orang biasa tidak memiliki keraguan tentang dunia tempat mereka tinggal. Mereka hidup dan mati di sini, menjalani kehidupan yang biasa dan memuaskan, dan tidak ingin menjelajahi dunia di luar negeri angin gail. Nyatanya, mereka dikepung oleh monster, dan mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Namun, orang biasa bahkan tidak mendengar apa-apa tentang Yang Mulia Tian Yu dan kapak langit, yang membuat Ling Han merasa sangat aneh. Jika dia ingin melarikan diri dari kesulitan, bukankah seluruh orang harus dikerahkan jika lebih banyak orang didorong untuk bekerja keras, mungkin akan benar-benar muncul seorang pria yang bisa mengayunkan kapak. Setelah tinggal di ibu kota kekaisaran selama sembilan hari, Ling Han pergi untuk mencari guk-guk hitam besar itu. Dia membicarakan masalah itu, dan guk-guk hitam besar itu juga sedikit terkejut. Mereka ditipu untuk datang ke sini. Tidak ada jalan kembali sekarang, bagaimana saya bisa keluar dari dunia rahasia ini? Yang Mulia Tian Yu ini juga sangat baik. Jika kamu menyukainya, kamu bisa mengambilnya kembali. Dia masih dalam tahanan, rasanya sangat buruk. Guk-guk hitam besar itu mengeluh, siauhanzi, kita tidak akan terjebak di sini, kan? Ling Han menggelengkan kepalanya bukan itu masalahnya. Jika kita tidak keluar untuk waktu yang lama, Yang Mulia Sembilan Gunung pasti akan mengambil tindakan. Karena alam rahasia ini diciptakan oleh Yang Mulia Sembilan Gunung, maka dengan kemampuan dari Yang Mulia Sembilan Gunung, kita bisa masuk ke sini dan membawa seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk pergi. Iya, guk-guk hitam besar itu menghela nafas lega, setidaknya dia tidak perlu khawatir terjebak di sini selamanya. Jika kamu bebas, kamu bebas, siauhanzi, datang dan bantu Tuan Guk-guk untuk bergabung dengan kuali. Guk-guk hitam besar telah mencapai ujung dari Sembilan Kuali, dan tidak ada harapan untuk mengolah sepuluh kuali, jadi jika tidak sesuai dengan kuali sekarang, tidak ada gunanya menunda-nunda. Ling Han mengangguk, bagaimanapun, dia tidak memiliki petunjuk untuk sementara waktu, juga tidak dapat menemukan jalan keluar, juga tidak memiliki petunjuk tentang warisan Yang Mulia Tianyu, jadi jika dia menganggur, dia mungkin juga membantu guk-guk hitam besar itu, selesaikan kuali terlebih dahulu. Tidak diragukan lagi sangat sulit untuk memulai dengan satu orang dan satu guk-guk. Bahkan di antara klan kekaisaran, perlu mengirim tentara kaisar untuk membantu menghancurkan kuali peri, tetapi hanya ada sedikit yang berhasil, tidak setiap putra dan putri kaisar dapat berhasil. Ling Han pertama-tama membiarkan guk-guk hitam besar itu bersiap sendiri, dan ketika dia menunggu sampai tingkat tertentu, dia bergerak lagi, Ham, menara guntur kekacauan muncul dari lautan kesadarannya, menutupi bagian atas guk-guk hitam besar itu. Mengapa klan kekaisaran dapat membantu orang bergabung dengan kuali, tetapi tanah suci tidak bisa? Perbedaannya terletak pada prajurit kaisar. Namun, belum lagi artefak suci, bahkan harta raja dapat dengan mudah menghancurkan kuali peri, bahkan jika berada di level gerbang abadi kuno, tidak cukup untuk melihat kekuatan level yang terhormat. Lalu mengapa harta raja dan senjata suci tidak bisa membantu heading, hanya tentara kaisar yang bisa? Itu hanya bisa menjelaskan satu hal, yaitu keistimewaan prajurit kaisar itu sendiri. Dalam hal kekuatan, Chaos Lightning Pagoda di tangan Ling Han juga setingkat sengdan, senjata sihir bintang tiga, paling banyak adalah raja dan penguasa di antara senjata sihir bintang tiga, dan pasti ada celah antara senjata sihir bintang empat. Namun, apa bahan dari Chaos Tower? Ibu emas. Tidak hanya nomor satu di dunia, tetapi juga yang terbaik di antara yang terbaik. Oleh karena itu, Ling Han percaya bahwa dengan menggunakan karakteristik ibu emas, guk-guk hitam besar dapat bersatu. Jika dia berhasil, dia akan dapat membantu Ratu, Huniu, Lin Luo dan yang lainnya bergabung dengan Kuali di masa depan, dan dia akan setara dengan keluarga kekaisaran. Oleh karena itu, upaya ini sangat penting. Ham, udara kacau turun dari menara guntur kekacauan, dan ada paksaan tertinggi yang diselimuti di dalamnya, yang merupakan kekuatan dari emas induk itu sendiri. Old Hey, sudah dimulai. Ling Han berteriak melalui transmisi suara dengan indera ilahi. Ayo, guk-guk hitam besar itu juga meraung. Ledakan. Guk-guk hitam besar itu berinisiatif mengerahkan sembilan Kuali Peri di tubuhnya untuk saling bertabrakan, karena jumlahnya ganjil, mereka tidak bisa berkorespondensi satu per satu. Udara kacau memasuki lautan kesadaran guk-guk hitam besar, membentuk lapisan perlindungan, mencegah riak yang dihasilkan oleh tabrakan Kuali Peri dari runtuhnya lautan kesadaran, jika tidak, itu tidak akan menjadi kombinasi dari Kuali, tapi kematian. Tidak cukup. Meskipun energi kekacauan sangat kuat, selalu terasa ada sesuatu yang hilang, tidak dapat menghentikan semua dampak riak, dan akibatnya keluar satu demi satu, membuat guk-guk hitam besar itu mengerang berulang kali, dan tujuh lubang berdarah. Setelah Ling Han mengerutkan kening, dia segera mengerahkan kekuatan kehidupan di dalam pesawat di tubuhnya untuk membantu guk-guk hitam besar itu. Saat itu, dia menggunakan trik ini sendiri, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya untuk membantu orang lain. Efisien, Ling Han menunjukkan senyuman, ketika kekuatan kehidupan mengalir ke lautan kesadaran guk-guk hitam besar, dia segera membangun tembok kehidupan untuk memblokir semua riak dampak, tetapi ini menghabiskan banyak kekuatan kehidupan, begitu besar. Cepat, 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 guk-guk hitam besar itu jelas juga mengetahuinya, dan terus menghancurkan si anding. Dentang, dentang, retakan muncul di mulut kuali, dan kemudian mulai pecah. Pada akhirnya, kesembilan kuali abadi itu pecah, tetapi ukurannya berbeda, beberapa pecahan berukuran seperlima dari kuali peri asli, sementara yang lain hanya berukuran sepersepuluh ribu. Pada saat ini, guk-guk hitam besar itu tidak dapat melanjutkan, dan kekuatan hidup Ling Han hampir habis. He ding, guk-guk hitam besar itu tidak mempedulikannya, dan mengambil pecahan yang lebih besar sebagai intinya, lalu menyedot semua pecahan itu untuk membentuk kuali peri yang besar. Karena kuali surgawi tidak sepenuhnya rusak, sangat sulit untuk membangunnya kembali. Guk-guk hitam besar itu membutuhkan sedikit usaha untuk mensintesis satu-satunya kuali surgawi. Namun, kombinasi dari sembilan kuali tidak dapat menumbuhkan kekuatan supernatural Ling Han, yang dapat menyerap serangan, dan tidak ada merek binatang dewa pada kuali abadi, itu hanya langkah maju yang sederhana untuk meningkatkan kekuatan. Tentu saja, lompatan langkah ini cukup besar bagi guk-guk hitam besar untuk memiliki kekuatan tempur tingkat pertama atau bahkan tingkat kedua sengdan. Ling Han menghela nafas lega, dan sekarang dia hanya bisa melihat guk-guk hitam besar itu sendiri. Dia merasa seluruh tubuhnya kelelahan, dan menara keos jilai sepertinya tersedot keluar dari sesuatu, dan butuh waktu yang cukup lama untuk pulih. Bagaimanapun, ini membantu orang lain, dan bahkan klan kaisar hanya dapat menumbuhkan satu atau dua orang jenius seperti itu di setiap generasi, jadi tidak mengherankan jika konsumsinya tinggi. Ling Han beristirahat selama dua hari dan pulih ke kondisi terbaiknya. Guk-guk hitam besar masih dalam retret yang dalam. Tampaknya akan memakan waktu sebelum dia bisa mengolah satu-satunya kuali abadi. Ling Han memikirkannya, tapi dia tetap tidak bertindak sewenang-menang, tetapi adalah penjaga di samping guk-guk hitam besar itu, guk-guk. Dia tidak menganggur, dia telah berlatih, dia telah berkultivasi hingga akhir tahap awal sengdan, dan dia hanya sedikit memasuki tahap tengah sengdan, tetapi itu hanya sedikit. Ling Han tahu bahwa itu karena wilayahnya telah meningkat terlalu cepat, dan akan memakan waktu tertentu untuk menumpuk, jadi dia tidak terburu-buru, tetapi hanya menstabilkan fondasinya, semakin kokoh fondasinya, semakin dia pasti akan bisa melompat setelah menerobos lebih tinggi. Aku telah mencapai surga ke-10 dalam hal kekuatan mentah saja, dan sebagian besar pil kehidupan bukanlah lawanku. Saya untuk menang, saya harus menggunakan dampak energi jahat. Dampak energi jahat saat ini terlalu menakutkan, tidak mungkin, siapapun yang membuat kekuatan jiwa Ling Han melangkah ke kondisi transformasi roh, jika bukan karena pil kehidupan negara dan tidak memenuhi syarat untuk menyentuh langit dan bumi, sebaliknya dengan dia jika kekuatan jiwa digunakan untuk membujuh, bahkan mungkin bisa membunuh diri yang sebenarnya. Setelah menyeret selama setengah bulan, Guk-guk hitam besar itu akhirnya selesai. Itu memotong setan batin dan berhasil membudidayakan satu-satunya kuali abadi. Siaw Han Zi, Tuan Guk-guk telah berhasil. Guk-guk hitam besar itu berteriak, sangat bersemangat. Dengan prestasinya saat ini, tidak kalah dengan anak kaisar dan putri kaisar. Ling Han juga sangat senang, Guk-guk hitam besar berhasil, yang menunjukkan bahwa jalan ini layak, dan ratu serta huniu semuanya dapat bergabung. Menakjubkan, ayo pergi, mari kita periksa situasinya lagi. Ling Han mengirim lagi dan memasuki ibu kota ke kaisaran, kali ini hidup. Dalam 20 hari terakhir, formasi besar gunung Ziming semakin melemah, tidak hanya Zuding yang bisa masuk, tetapi juga Alam Seng dan tidak lagi dibatasi. Oleh karena itu, sejumlah besar pil mentah dan tripod tuang dituangkan ke sini, karena permusuhan mutlak antara ras manusia dan ras iblis di sini, jadi ras manusia dan ras iblis yang masuk juga termasuk dalam satu pihak. Tetapi pada saat ini, Bai Xiangming, penguasa kerajaan Ga Efeng, membuang legenda membuka langit, dan berjanji bahwa selama klan monster dimusnahkan, setiap pejabat berjasa dapat mencoba untuk melihat apakah mereka dapat mengambil langit, membuka kapak. Dia juga mengatakan bahwa ada rahasia yang tersembunyi di kapak pembuka langit, tentang warisan makhluk tertinggi, tetapi hanya mereka yang mampu yang dapat memahaminya. Hanya karena jaminan ini, semua orang ingin mencoba dan bekerja sama dengan Gail Win Nation untuk memusnahkan semua klan monster. Ling Han kembali dan memberitahu guk-guk hitam besar itu berita yang dia temukan. Apa yang harus kita lakukan guk-guk hitam besar itu bertanya, mungkinkah, bercampur dengan tentara yang keluar. Ling Han menggelengkan kepalanya Aku selalu berpikir bahwa Yang Mulia Tian Yu tidak akan melakukan hal seperti itu karena bosan. Benar? Ambil saja dari gadis manapun yang kamu suka, guk-guk hitam besar itu sangat setuju, bahkan jika kamu tidak bisa mengambilnya, kamu bisa mencuri beberapa pakaian dalam. Ling Han menendangnya. Keluar hanya kamu, jalang, bisa lakukan ini. Dia menarik kakinya dan berkata, pertama-tama, untuk menolak pria kuat seperti Yang Mulia Tian Yu, dibutuhkan banyak keberanian, bahkan jika gadis kulit putih itu sangat setia pada cinta, kekasihnya tidak bisakah begitu keluarganya akan sangat keras kepala ya. Guk-guk hitam besar itu menepuk-nepuk cakarnya, itu terhormat, dan dia bahkan memiliki rahasia warisan kaisar. Tempat suci tidak bisa menolak, apakah itu akan mengirim orang suci dengan sukarela? Bukan. Oleh karena itu, penolakan kategoris keluarga Bai sangat bermasalah. Ling Han merenung, jangan lupa, semua ini dari catatan keluarga Bai. Dan jika Anda diminta untuk menulis biografi Anda sendiri, apakah itu akan menypercantik diri Anda? Tentu, siapa yang tidak ingin bertahan selamanya, tetapi memiliki bau busuk Guk-guk hitam besar itu mengangguk. Oh, kamu, kecantikan atau kecantikan adalah hasil yang sama, dan itu ditakdirkan untuk menjadi terkenal selama ribuan tahun. Ling Han memukul Guk-guk hitam besar itu, lalu berkata, jadi, yang kita lihat sekarang hanyalah Bai kata-kata sepihak keluarga. Apa yang sebenarnya? Mungkin tidak juga. Lalu apa maksudmu? Tanya Guk-guk hitam besar. Ling Han tersenyum, ayo pergi ke klan monster untuk jalan-jalan. Oke, sekarang Tuan Guk-guk tidak harus bersembunyi, tapi kamu datang untuk menjadi hewan peliharaan Tuan Guk-guk. Guk-guk hitam besar itu langsung senang, ayo, panggil Guk-guk utama untuk mendengarkan. Keluar, Ling Han dan Guk-guk hitam besar itu berangkat, Guk-guk hitam besar itu tentu saja bentuk aslinya, Ling Han juga bentuk aslinya, dia hanya perlu mengatakan itu, dia adalah bentuk transformasi. Klan Kekaisaran memiliki cermin yang menerangi setan, tetapi apakah klan Iblis juga memiliki cermin yang menerangi orang? Tidak lama setelah mereka keluar, mereka melihat tim yang perkasa, semuanya adalah ras manusia. Huh, tindakannya sangat cepat, apakah sudah dikirim Ling Han mengaktifkan teknik pupil, melihatnya sekilas, dan menemukan banyak pembangkit tenaga listrik, terutama Seng Dan dan Zuding, dan tidak ada beberapa yayasan, tetapi diri yang sebenarnya, ranah kurang, hanya dua. Dia tiba-tiba menunjukkan niat membunuh, Fu Huoyang. Dia benar-benar melihat keturunan keluarga Kekaisaran di dalam tim, meskipun ada pembangkit tenaga listrik dunia nyata yang duduk di sini, Fu Huoyang masih penuh kesombongan dan mengudara. He he, itu hanya cabang sampingan dari klan Kekaisaran, apa hebatnya? Tidak hanya Fu Huoyang, tetapi juga Lu Qi, Feng Jixing, Del. Ada banyak talenta top. Ling Han memiliki keinginan untuk bergegas keluar dan membunuh Fu Huoyang dan yang lainnya, tetapi mengingat masih ada dua pembangkit tenaga self-realm yang sebenarnya di sini, terlalu sulit untuk membunuh orang di bawah hidung mereka. Oleh karena itu, Ling Han secara paksa menekan dorongan seperti itu. Xiao Han Zi, apa yang akan kamu lakukan Guk-Guk Hitam Besar itu membungkuk dan bertanya. Ling Han tersenyum ayo ikuti, bukankah mereka akan berperang dengan Yao Zhu saat itu, kami baru saja membunuh orang-orang itu, dan kami akan memperlakukannya sebagai hadiah pertemuan untuk Yao Zhu. Guk-Guk Hitam Besar sangat bersemangat. Dia paling suka hal curang seperti ini. Satu orang dan satu Guk-Guk mengikuti tim, dan kecepatan berbaris sangat cepat, jadi hanya butuh setengah hari sebelum mereka sampai di sebuah gunung besar. Ini adalah wilayah Raja Harimau Kingsha. Seseorang memperkenalkan, Raja Harimau Kingsha adalah Raja Iblis dari alam diri yang sebenarnya. Meskipun hanya ada satu orang kuat di alam diri yang sebenarnya di sini, kekuatan tempur Kingsha Raja Harimau sangat menakutkan, dengan kekuatan satu lawan dua atau bahkan tiga. Tentu saja, kali ini para pelatih, Raja Hai Cheng dan Raja Sutian, juga yang terbaik di alam realitas, dan kombinasi keduanya orang dewasa sudah cukup untuk menyaingi Raja Harimau Kingsha. Tujuan kita kali ini adalah untuk memusnahkan semua ras monster di bawah realm of reality. Jika itu hanya Raja Harimau Setan Hijau, itu tidak akan dapat menyebabkan banyak kerusakan, dan pada akhirnya akan mati karena usia tua, strategi sangat bagus. Populasi hanya ketika jumlah basisnya besar dapat menjamin kemakmuran jangka panjang suatu kelompok etnis, jika tidak, jadi bagaimana jika sekuat keturunan Kaisar, Saudara Mungki ditekan oleh yang terhormat memaksa. Oke, mari kita mulai serangan kita. Saat kita bertemu musuh, kita tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Kita tidak akan mengampuni mereka. Setelah beberapa mobilisasi sebelum perang, pasukan wajib militer mulai menyerang. Di sisi lain, Raja Harimau Kingsha juga sudah siap. Ketika pasukan ekspedisi bergegas lebih dari 10 mil, sejumlah besar monster tiba-tiba muncul di gunung dan menyapa pasukan di bawah, dan bahkan lebih banyak burung muncul di langit. Aserangan mendadak diluncurkan. Tim luar angkasa, keluar. Kian Lang adalah salah satu pelatih. Dengan ekspresi tenang, dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba seorang prajurit terbang dengan senjatanya dan menyerang burung-burung di langit. Siaohanzi, haruskah kita bergerak guk-guk hitam besar itu menggosok cakarnya, ingin mencoba. Itu baru saja berhasil bergabung dengan Kuali, dan kekuatan tempurnya telah melonjak ke alam Sengdan, dan tidak sabar untuk mencoba kekuatannya sendiri. Tunggu. Ling Han menggelengkan kepalanya, tunggu sampai para pelatih muncul dan menggerakkan tangan mereka, barulah kita akan bertindak. Ling Han tidak ingin menjadi sasaran dua ranah diri yang sebenarnya itu. Oke, guk-guk hitam besar itu mengangguk. Tentu saja, situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ras manusia yang berani, beraninya kamu melanggar keagungan raja ini. Dengan raungan nyaring, seorang pria yang sangat kekar melompat ke udara. Namun, meskipun dia adalah tubuh manusia, dia memiliki ekor yang tebal dan panjang. Menjentikan dan menjentikan di sana. Raja Harimau Sahijau, bunuh Raja Haicheng dan Raja Sutian melompat ke udara pada saat yang sama, dan membunuh Raja Harimau Kingsha. Ledakan, 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 tiga pembangkit tenaga listrik bergandengan tangan dan bertarung di langit, akibatnya beriak satu demi satu, dan pecahannya melonjak jika ada jalan. Ini terlalu menakutkan, tidak ada yang berani mendekatinya, bahkan di alam sengdan, mereka harus menghindarinya. Secara alami, ada ras monster orang luar dalam pasukan Raja Harimau Kingsha. Mereka sengaja menghindari ras manusia yang masuk ke sini, tetapi menyerang orang-orang dari negara Angin Gail. Di sisi lain, hal yang sama berlaku untuk ras manusia dari orang luar hewan-hewan itu menembak, masing-masing saling membunuh. Kesempatan telah datang, kata Ling Han, gug-guk hitam besar itu pun tampak bersemangat, akhirnya bisa menunjukkan bakatnya. Ayo, satu orang dan satu gug-guk juga keluar, dan dengan cepat berpisah, masing-masing mencari lawannya sendiri. Ling Han mengubah penampilan dan fluktuasi jiwanya pembunuhan publik terhadap keluarga kekaisaran dan murid dari sekte yang sama ini memiliki pengaruh yang terlalu banyak dan buruk, jadi biarkan seseorang yang tidak ada disalahkan untuk ini. Dia dengan cepat memotong dan sangat dekat dengan Fu Huoyang. Pada saat ini, Fu Huoyang sedang membunuh monster. Meskipun dia tidak bisa lagi membakar darah kaisar, kekuatan bertarungnya setinggi 15 langit. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi jenius top? Oleh karena itu, membunuh monster seperti memotong rumput, dan dia tidak memiliki lawan sama sekali. Keras manusia yang berani, berani membunuh anak klan monsterku, aku akan membunuhmu. Ling Han meraung dan membunuhnya. Ling Han saat ini tidak hanya mengubah penampilannya, tetapi juga memiliki ekor tambahan di belakang bokongnya. Ini tentu saja belajar dari Raja Harimau Kingsha, dan itu sama saja dengan menyatakan bahwa saudara adalah klan iblis. Klan monster di sini dibunuh oleh Fu Huoyang sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa bertahan lagi, melihat Ling Han melangkah maju, mereka semua meraung untuk menghibur Ling Han seolah-olah mereka telah bertemu dengan seorang penyelamat. Fu Huoyang sedikit terkejut, Yao Zhu ini sekilas bukan penduduk asli di sini, mengapa dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia? Mereka telah membentuk pemahaman diam-diam, yaitu saling membunuh tanpa saling mengganggu. Itu normal? Banyak orang memiliki banyak latar belakang, apakah Anda ingin berjuang sampai mati untuk penduduk asli di tempat rahasia kecil ini? Jika bukan karena mendapatkan kapak pembuka langit sesegera mungkin, mereka tidak perlu bergerak sama sekali. Selama pembangkit tenaga listrik tingkat mandiri yang sebenarnya atau bahkan Raja Sejati Hualing masuk ke sini, akankah pribumi di sini masih memiliki kesempatan untuk berbicara? Tapi klan iblis ini berani main-main dengannya. Kamu buta? Apa kamu tidak tahu bahwa aku adalah Fu Huoyang dari klan kekaisaran? Mencari kematian, sebagai seorang kaisar, Fu Huoyang begitu sombong dan mendominasi. Dia selalu menjadi satu-satunya yang memprovokasi orang lain. Bagaimana dia bisa mentolerir orang lain yang diintimidasi padanya? Apakah Anda benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Pergilah ke neraka. Boom! Dia menyerang dengan telapak tangan, dengan kekuatan luar biasa. Ling Han tersenyum sedikit, dan dengan santai membuka teknik harta karun tingkat master, bertarung melawan Fu Huoyang. Ledakan, 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 keduanya bertarung satu sama lain, tetapi perbedaan kekuatan tempurnya terlalu besar. Secara alami, Ling Han terpaksa mundur setelah dibombardir, tetapi Chaos Elixir melepaskan kekuatannya dan dengan mudah menetralkan kekuatan penyerang, jadi tentu saja tidak ada salahnya dia sama sekali. Hah! Fu Huoyang tidak bodoh, dan langsung merasa kaget. Kekuatan lawan jauh lebih rendah dari miliknya, tetapi kekuatan yang dia pukul tidak menimbulkan kerusakan sama sekali. Apa artinya ini? Orang ini bisa menyerap pukulan kekuatan. Dia hanya melihat kekuatan gaib seperti itu pada satu orang, dan kekuatan gaib semacam itu begitu istimewa sehingga dia tidak percaya bahwa dia dapat memilikinya hanya dengan bertemu dengan mereka. Jadi, hanya ada satu kebenaran. Yao Zhu ini adalah orang itu, orang yang membuatnya sangat terhina. Ding Yi, Fu Huoyang menggertakkan giginya dan meraung, jadi itu kamu. Haha! Ini kakekmu Ding! Ling Han tertawa, karena dia dikenali, dia tidak menyembunyikan apapun. Fu Huoyang segera menutupi kepalanya dan teriak. Sekarang serangan energi yang mengerikan ini terlalu menakutkan, bisa dikatakan sebagai jurus pembunuhan terkuat Ling Han. Dia mengambil kesempatan untuk membunuh masa lalu dan meninju dengan keras. Namun, Fu Huoyang adalah seorang jenius dari klan Kekaisaran, dan dia juga memasuki dunia bawah dan mendapatkan banyak manfaat. Kekuatan jiwanya telah melangkah keranah diri sejati. Selain itu, kemauannya juga sangat ulet, dan dia akhirnya sembuh. Sialan, dia meninju, menghadap Ling Han. Ledakan. Namun, hasil dari pukulan ini adalah dia dikirim terbang, dan dia sama sekali bukan tandingan Ling Han. Di bawah pengaruh roh jahat, sudah baik baginya untuk melawan, berapa banyak kekuatan tempur yang ingin dia pertahankan. Luar biasa, perkasa, prajurit. Melihat ini, semua ras monster langsung bersorak untuk Ling Han. Fu Huoyang sangat marah, ingin menghancurkan mayat Ling Han berkeping-keping, tetapi dia tidak sebaik Ling Han dalam pertempuran klan Kaisar Dong Lin, karena darah Kaisar yang terbakar meningkatkan kekuatan tempur 10 langit, dan dia masih dikalahkan oleh darah Ling Han. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Ling Han sekarang? Berjalan, dia membuat keputusan cepat, berbalik dan segera melarikan diri, dia tidak perlu melawan Ling Han secara langsung sekarang. Ketika dia melangkah ke Rilem-Rilem, dia akan membunuh Ling Han dengan keuntungan dari Great Rilem. Ling Han tersenyum, karena dia bergerak, bagaimana dia bisa membiarkanmu kabur? Kekacauan guntur, Zee, petir ditembakkan, sebelum mencapai tubuhnya, Fu Huoyang tiba-tiba membeku, seolah dia bodoh. Dia jatuh ke dalam halusinasi. Meskipun ilusori Black Light terjalin dengan Chaos God Thunder, itu sendiri bekerja pada kesadaran, dan itu akan segera tiba ketika ditembakkan, selama itu berada dalam jarak. Oleh karena itu, sebelum Chaos Divine Thunder menyerang, cahaya hitam ilusi telah mempengaruhi pikiran Fu Huoyang. Namun, kecepatan terbang dari guntur dewa yang kacau itu sangat cepat, tepat ketika Fu Huoyang tertegun, guntur dewa telah menyerang. Sekarang, saya melihat petir menyambar, dan Fu Huoyang memiliki lubang hangus di dadanya. Namun, setelah menerima luka yang begitu parah, Fu Huoyang akhirnya terbangun dari ilusi, dan saat ini, Ling Han juga mengayunkan tinjunya untuk membunuhnya, niat membunuhnya mendidih. Fu Huoyang kaget, dia belum pernah melihat Ling Han menggunakan jurus ini sebelumnya. Apakah ini teknik baru yang diperoleh orang ini, atau rahasia yang belum pernah digunakan orang ini sebelumnya? Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir, jadi dia dengan cepat mengayunkan pukulan dan menyapa Ling Han, jika tidak, dia hanya akan menemui jalan buntu. Ledakan, dengan satu pukulan, Fu Huoyang dikirim terbang lagi, benar-benar kalah dari Ling Han. Tentu saja, dia ditekan oleh ramuan kekacauan untuk menekan kekuatan tempur tingkat ketiga, dan dadanya terluka parah, jadi paling banyak dia bisa menampilkan kekuatan tempur tingkat kesebelas, tapi bagaimana dengan Ling Han kekuatan aslinya setinggi sepuluh langit, dan Anda dapat menghancurkannya dalam hal kekuatan tempur dengan sembarang teknik suci. Ling Han menyusul, menyerang lagi dan lagi, gerakannya berakibat fatal. Fu Huoyang marah dan kaget, tapi dia hanya bisa dipukuli secara pasif. Meskipun dia tidak membakar darah kaisar dalam diskusi sebelumnya, tidak banyak yang tersisa, yang jauh dari cukup untuk mendukungnya menyalakannya kembali. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak ada hubungannya sekarang, dan dia tidak memiliki kartu meledak. Dia hanya bisa dipukuli, dan di bawah serangkaian serangan, dia berteriak lagi dan lagi. Yang membuatnya semakin tertekan adalah meskipun setiap pukulan dari Ling Han berat, itu tidak fatal. Jika lebih berat dan mengancam nyawanya, maka harta di tubuhnya akan menunjukkan kekuatannya dan membawanya pergi dengan teleportasi. Orang ini pasti melakukannya dengan sengaja. Fu Huo Yang sangat marah sehingga dia berteriak, apakah ada alasan keluarga kekaisaran yang agung ditipu seperti ini? Ledakan, akhirnya, Ling Han meninju, kekuatannya agak berat, langsung mengancam nyawa Fu Huo Yang, dan tiba-tiba, seberkas cahaya menyelimutinya, hei, lalu dia menghilang. Harta karun itu menunjukkan kekuatannya, menyelamatkannya dari kematian, dan melakukan perjalanan ratusan juta mil untuk memastikan keselamatannya. Namun, bisakah itu benar-benar berhasil? Ling Han sekarang menjadi Grandmaster Formasi Dao, dan dengan tajam menemukan bahwa sebenarnya, gelombang cahaya juga mengekstraksi energi pembuluh darah bumi, dan menggunakannya untuk mengirim Fu Huo Yang pergi. Hei, hei, ternyata jimat pelarian 10 ribu li didasarkan pada prinsip ini. Ling Han berdiri diam, membuka kesadarannya, dan masuk ke dalam pembuluh darah bumi. Hanya ada selusin urat bumi di dunia rahasia ini, jadi sangat mudah untuk memeriksanya. Menemukannya, Ling Han menunjukkan senyuman, Hei, dia juga menghilang dalam sekejap. Saya tidak tahu apakah itu keberuntungannya atau ke orang pembawa sial Fu Huo Yang, kebetulan ada pembukaan urat bumi di sini, jadi dia tidak harus pindah ke tempat lain. Sisi lain, Fu Huo Yang mendengus dan mengirimkannya melalui urat bumi, pada saat ini, dia setidaknya berada puluhan ribu mil jauhnya dari medan perang, jadi secara alami mustahil bagi Ling Han untuk menemukannya. Dia menyentuh kalung di lehernya, benda inilah yang menyelamatkan hidupnya, dan itu bisa diaktifkan sebanyak tujuh kali. Latar belakang klan kekaisaran sangat mencengangkan, kartu penyelamat hidup dapat digunakan berkali-kali. Sembuhkan dulu, rencanakan kemudian. Tetapi sebelum dia mengeluarkan obat lukanya, dia melihat sesosok tubuh berkedip di depannya. Ling, Ling Han, pada saat ini, Fu Huo Yang sedang linglung. Apa situasinya? Saya diteleportasi ke sini, mengapa Anda keluar setelah saya? Bahkan jika Anda memiliki sarana untuk melakukan perjalanan ribuan mil, bagaimana Anda tahu saya berada di area yang begitu luas? Bagaimana mungkin kamu? Seru Fu Huo Yang, dia benar-benar ketakutan. Ling Han tersenyum kenapa bukan aku kamu boleh lari, tapi aku tidak boleh mengejar. Ini bukan soal lari atau mengejar, tapi kamu tidak mungkin mengejarku. Tentu saja Fu Huo Yang tidak percaya bahwa keberuntungan Ling Han begitu baik sehingga dia kebetulan mengejar rute pelariannya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mulai berlari. Ling Han menyusul, dengan seluruh kekuatan tempurnya, meluncur ke arah Fu Huo Yang. Fu Huo Yang menangkis, tetapi lukanya belum diobati, dan masih memburuk seiring berjalannya waktu, yang membuat kekuatan tempurnya semakin menurun, bagaimana dia bisa menjadi lawan Ling Han. Setelah hanya beberapa gerakan, dia terbunuh lagi, dan seberkas cahaya berguling di atasnya, mengirimnya pergi lagi. Kemana kamu pergi kali ini Ling Han bergumam, kesadarannya terbuka, dan dia mengikuti urat bumi, mencari keberadaan Fu Huo Yang. Menemukannya, Fiuh, dia juga mengikuti urat bumi, dan menghilang dengan cepat dalam sekejap mata. Di sisi lain, begitu Fu Huo Yang menyelesaikan teleportasi, dia langsung kabur, dia tidak tahu apakah Ling Han akan mengejarnya, tapi dia tidak berani mengambil risiko ini. Tapi dia hanya berlari dalam jarak tertentu, dan sesosok muncul dari udara tipis tepat di belakangnya. Ling Han, benar saja, orang ini datang lagi. Fu Huo Yang, untuk apa kamu lari? Ling Han mengejarnya dengan langkah besar. Dengan kondisi Fu Huo Yang saat ini, dia bisa menampilkan beberapa persen kecepatan, dan dalam tiga atau dua langkah Ling Han menyusulnya. Kemudian, tentu saja, ada lagi pemukulan yang kejam. Tak perlu dikatakan, hasilnya adalah Fu Huo Yang terbunuh lagi setelah usaha singkat, dan dia menghilang sekali lagi dengan kilatan cahaya putih. Bahkan jika kamu memiliki seratus peluang untuk melarikan diri, aku akan terus mengejarmu sampai aku mengirimmu ke jalanmu. Gumam Ling Han, sama sekali tidak mungkin baginya untuk membiarkan pihak lain pergi kali ini. Setelah Fu Huo Yang berteleportasi, kali ini dia tidak kabur. Secara alami, seorang jenius seperti dia tidak kekurangan ketegasan, dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi cara yang paling efektif bukanlah lari, tetapi melawan. Dia menunggu di sela-sela, selama Ling Han muncul, dia akan melancarkan serangan yang menggelegar. Baru saja keluar dari teleportasi, Ling Han pasti ceroboh, ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Jika Ling Han bisa dibunuh, dia tidak hanya bisa menyelesaikan masalah diburu, tapi dia juga bisa membalas dendam sepenuhnya. Fiu, setelah beberapa saat, Ling Han benar-benar muncul. Mati, Fu Huo Yang meraung, mendorong serangan itu dengan seluruh kekuatannya, dan mengenai Ling Han. Untuk pukulan ini, dia benar-benar habis-habisan, dan dengan sedikit kekuatan yang tersisa, dia menggunakan teknik kekaisaran, bersumpah untuk membunuh Ling Han dengan satu pukulan. Namun, bagaimana mungkin Ling Han tidak berdaya? Ledakan, pukulan ini datang, tetapi bahkan tidak menembus pertahanan menara petir kekacauan, dan diblokir oleh kekacauan Ki. Apa, wajah Fu Huo Yang penuh dengan ketidakpercayaan, dia membombardir dengan teknik kekaisaran, dan membuat Ling Han lengah, tapi dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawan. Fu Huo Yang, tidak peduli berapa kali kamu melarikan diri, kamu tidak akan pernah lolos dari kematian. Ling Han berkata dengan ringan, dia sudah bertekad untuk membunuh. Fu Huo Yang menggertakkan giginya, dan berkata, siapa kamu siapa kamu? Aku pamanmu. Ling Han tersenyum, sama sekali tidak bermaksud mengungkapkan identitasnya. Fu Huo Yang menarik diri sambil memukul saya tahu, Ding Yi jelas bukan identitas asli anda. Mengapa? Anda tidak berani bertemu orang identitas asli anda sangat rendah, dan anda adalah putra seorang kupu-kupu malam sengaja memprovokasi Ling. Han ingin menunjukkan identitas asli Ling Han. Tapi bagaimana Ling Han bisa dibodohi, dia hanya meninju tinjunya dengan lebih mendesak. Setelah beberapa pukulan, Fu Huo Yang terbunuh lagi. Waktu, 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 wajah Fu Huo Yang menjadi semakin jelek, dia hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk berteleportasi, jika dia dibunuh oleh Ling Han lagi, dia tidak akan bisa mati lagi, jika tidak dia akan dikutuk. Ding Yi, sebenarnya tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Dia beralih ke taktik Huo Yang, memainkan kartu simpati, mengapa kamu tidak mengubah musuhmu menjadi teman? Aku adalah kebanggaan klan kekaisaran, kamu punya satu lagi teman seperti saya, jadi anda sangat bermanfaat. Ling Han tidak bisa menahan tawa Fu Huo Yang, apakah ini hari pertama kamu keluar untuk bermain-main, dan kamu akan mengatakan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu karena itu penyebabnya menanammu sendiri. Itu adalah kematian, dan kamu harus berdiri tegak pinggang, melawan dengan seluruh kekuatanmu. Omong kosong, dia tidak ingin mati. Fu Huo Yang meraung tidak, saya bangga dengan klan kekaisaran, saya akan menjadi orang suci di masa depan, dan saya tidak bisa mati. Tidak ada yang tidak bisa mati, apalagi sampah. Sepertimu. Ling Han berkata dengan ringan, jika kamu ingin menjadi orang suci, bukankah itu kemalangan langit dan bumi? Boom, dia meninju Fu Huo Yang lagi, mengirim Fu Huo Yang ke jalan lagi, mengiriminya teleportasi. Berapa kali lagi kamu bisa berteleportasi? Ling Han mencari urat tanah, dan segera menemukan Fu Huo Yang lagi. Begitu dia bergerak, dia segera mengejarnya. Kali ini, Fu Huo Yang benar-benar panik. Dia tidak memiliki kartu hol dan tidak bisa lagi menyelamatkan nyawanya. Ling Han memiliki petunjuk ketika melihatnya, dan berkata tampaknya kamu telah menghabiskan semua metode penyelamatan hidupmu. Fu Huo Yang mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dipaksa ke titik seperti itu oleh Ling Han. Sebanyak tujuh peluang untuk menyelamatkan hidupnya, dia sebenarnya disalip oleh Ling Han setiap saat, dan dia tidak berhasil melarikan diri sekalipun. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Pikiran melintas di benaknya, tetapi dia tidak bisa memikirkan tindakan balasan apapun. Pada saat ini, Fu Huo Yang sangat putus asa dan sangat menyesal. Tentu saja, dia tidak menyesal memurnikan pil darah Wan Ling, dia juga tidak menyesal bersikap agresif terhadap Ling Han, tetapi dia tidak membunuh Ling Han ketika dia masih lemah. Tidak mungkin, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia adalah keturunan dari keluarga kekaisaran, dan kultifasinya jauh melampaui, dan tidak mungkin membayangkan dalam mimpinya bahwa suatu hari dia akan dipaksa menemui jalan buntu oleh Ling Han. Pamanmu akan selalu menjadi pamanmu. Ling Han telah membunuhnya, dan sekali lagi menggunakan Chaos God Thunder, dan dengan satu pukulan, ada lubang lain di dada Fu Huo Yang, kali ini di jantung. Fu Huo Yang meraung dan mulai membakar ramuan itu, dia ingin melakukan pertarungan terakhir. Mati, Ling Han meledak lagi, dan dibawa pengaruh roh jahat, gerakan pembakaran ramuan Fu Huo Yang berhenti tiba-tiba, dan kemudian dia jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah, dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Ling Han tidak memiliki simpati apapun. Fu Huo Yang memiliki caranya sendiri untuk bunuh diri. Dia sebenarnya ingin menggunakan darah ribuan makhluk hidup untuk memurnikan pil darah Wan Ling. Hanya untuk poin ini, orang ini pantas mati. Dia meraih tubuh Fu Huo Yang, lalu pindah kembali ke area medan perang. Namun, pertempuran sudah berakhir. Xiao Han Zi, gug-guk hitam besar itu berlari, bagaimana? Membunuh satu. Ling Han mengangguk. Bermarga Fu. Ya, oke, gug-guk hitam besar itu terlihat sangat bersemangat. Tuan gug-guk telah menjalin hubungan dengan harimau besar itu. Ayo pergi. Pertama-tama, Ling Han dan gug-guk hitam besar itu berjalan ke gunung, dan gug-guk hitam besar itu berbicara tentang situasi pertempuran setelah Ling Han pergi. Itu tragis, dan banyak orang dan monster mati, tetapi kebanyakan dari mereka adalah penduduk asli di sini, dan beberapa orang luar mati. Justru karena kedua belah pihak menderita kerugian besar, para jenderal di kedua sisi menarik pasukannya. Tuan gug-guk, Tuan gug-guk, saat memasuki kemah Raja Harimau, ada setan-setan kecil yang berteriak pada gug-guk hitam besar di sepanjang jalan, dengan tatapan menyanjung. Hei, sepertinya kamu baik-baik saja Ling Han agak aneh. Betul, gug-guk hitam besar itu berkata dengan bangga, Tuan gug-guk hampir bersumpah bersaudara dengan Harimau itu, bisakah saudara kecil ini tidak menyanjung Tuan gug-guk Ling Han tutes, tidak butuh waktu lama baginya untuk memburu Fu. Huoyang, tapi gug-guk hitam besar itu telah menjalin persahabatan yang begitu dalam dengan Raja Harimau, sungguh menakjubkan. Bagaimana kamu berbohong kepada orang-orang? Eh, berbohong kepada Harimau dia tertawa. Apa yang kamu bicarakan tentang berbohong? Wajah gug-guk hitam besar itu penuh dengan kebenaran, Tuan gug-guk hanya berbagi pandangannya tentang pakaian dalam dengannya. Kepala. Ling Han ditutupi dengan garis-garis hitam, gug-guk mati ini terlalu tidak bermoral. Ini adalah situs monster, dan penglihatan estetika monster secara alami sangat berbeda dari manusia, bangunan di sini semuanya terbuat dari batu, dan tidak ada perasaan estetika sama sekali, tetapi kekasarannya benar. Kakak Hei, mereka belum mencapai rumah batu terbesar ketika mereka melihat Raja Harimau Kingsha keluar dengan senyum di wajahnya. Ayo, ayo, aku sudah lama menunggumu. Kakak, hu, gug-guk hitam besar itu mengangguk, dengan senyum di wajahnya, jalang. Ling Han tidak tahan untuk menonton, dan memalingkan muka. Mereka memasuki rumah batu ini, yang seharusnya dianggap sebagai aula, sangat terbuka dan tinggi, dan ada batu yang diletakkan di sana, yang dianggap sebagai bangku, dan kebanyakan ditempati oleh manusia. Ling Han melihatnya sekilas, dan dia sudah tahu bahwa ini pada dasarnya adalah ras monster di antara orang luar. Ling Han, melihat Ling Han masuk, banyak monster manusia langsung berdiri, menunjukkan ekspresi ketamakan. Bahkan Kaisar dikalahkan, yang membuat Ling Han benar-benar marah. Selama dia jenius, kebanyakan dari mereka telah melihat penampilan Ling Han. Ini adalah lawan yang harus sangat dijaga. Sekarang, semua orang terbagi dengan jelas, ras manusia ada di pihak Gale Wind Nishen, dan ras monster ada di sisi lain, tetapi anda, umat manusia, terlindas, apa artinya ini? Hei, apakah kamu ras manusia King Shatai Gerking berkata, suaranya menggelegar dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Guk-guk hitam besar itu buru-buru berkata Kakahu, jangan khawatir, saudara laki-lakiku hidup dalam ras manusia dan memiliki binatang buas di hatinya. Kalau tidak, saudaraku, aku tidak akan berteman dekat dengannya, bukan ras saya. Titik, hati pasti berbeda. Seorang Yao Zhu berkata dengan dingin, dia memiliki sepasang tanduk di kepalanya, yang jelas sengaja dimanifestasikan, menunjukkan bahwa dia adalah seorang Yao Zhu. Guk-guk hitam besar itu segera berteriak padanya, dan berkata, Hei, jika menyangkut orang yang bukan Rasku, sepertinya kamu juga bukan dari klan Harimau. Tuan Go melihat hatimu tidak terlalu benar. Selain itu, kamu seharusnya dari klan Domba, dan kamu dari klan Harimau. Tapi aku makan banyak, aku pasti tidak puas dengan kakahu. Sudut mulut Yao Zhu tiba-tiba berkedut, dia dari klan Domba Besi, ini klan terlahir kuat, bagaimana Harimau bisa memakannya. Kentut, klan Domba Besi kita telah menghasilkan orang suci iblis, mengapa klan Harimau yang kuat tidak membunuh mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk membalas. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tahu itu buruk. Huff, apakah kamu pernah membunuh klan Harimau Raja Harimau King Xia memelototinya, mata Harimau nya penuh kekuatan, memancarkan niat membunuh yang kuat. Tidak, tidak, kata klan Domba Besi, itu tentang leluhurku, itu tidak ada hubungannya denganku. Yang kecil, apakah kamu tidak tahu apa hutang ayah gug-guk hitam besar itu berkata dengan santai, kakahu, menurutku orang ini bukan orang yang baik pada pandangan pertama, dengan bagian belakang kepalanya yang menonjol, dia pasti memberontak. Klan Domba Besi itu benar-benar ingin datang dan melawan gug-guk hitam besar itu. Apakah saya punya dendam terhadap anda, apakah anda perlu mencoreng saya seperti ini? Raja Harimau King Xia tidak segera menanggapi, tetapi menatap klan Domba Besi dengan dingin. He he, tenang semuanya, seorang pria kurus berdiri dan melambaikan tangannya ke Raja Harimau King Xia dan klan Kambing Besi, dalam analisis terakhir, semua orang adalah klan monster, keturunan binatang purba, dapat dianggap sebagai sebuah keluarga. Namun, ras manusia ini berbeda. Dia menunjuk ke arah Ling Han dan mengganti topik pembicaraan lagi. Begitu Domba Besi berpikir dengan benar, niat awalnya untuk berdiri adalah untuk mengungkapkan identitas Ling Han, setidaknya untuk mengusir Ling Han, mengapa dia dikelilingi oleh gug-guk hitam besar, dan dia dikelilingi oleh dirinya sendiri. Ling Han berkata kepada Raja Harimau King Xia, Tuan Raja Harimau, bisakah saya mengambil langkah untuk berbicara Raja? Harimau King Xia meliriknya, dan menganggup perlahan oke, jika prajurit tingkat tinggi saling bertarung, seseorang dapat mengalahkan dua, jadi dia sama sekali tidak takut dengan trik Ling Han. Ketika keduanya datang ke tempat terpencil, Ling Han mengeluarkan tubuh Fu Huo Yang, melemparkannya ke tanah, dan berkata, Tuan Ku, apakah ini membuktikan ketulusanku mata King Xia Tiger King langsung berbinar, meskipun dia tidak melakukannya. Titik, dia tidak menganggap serius Fu Huo Yang, tetapi dia melihat pembantaian Fu Huo Yang dan membantai banyak bawahannya, dan kekuatannya benar-benar luar biasa. Tuan Ku percaya padamu, dia menganggup dengan senyum di wajahnya. Namun, identitas orang ini luar biasa, tolong rahasiakan untukku, kata Ling Han. Oke, King Xia Tiger King menganggup. Ketika mereka kembali ke rumah batu, Raja Harimau King Xia segera mengumumkan mulai saat ini, tidak ada yang boleh menyebutkan identitas Ling Han sebagai ras manusia, dan untuk membicarakannya lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Anehnya, apa yang dikatakan Ling Han kepada Raja Harimau King Xia, dan dia meyakinkannya begitu cepat. Raja Harimau, kapan kita akan menginvasi sumber daya manusia seseorang bertanya? Raja Harimau King Xia merenung sejenak ini sangat sulit. Bisakah kita bergabung dengan Raja Iblis lainnya, dan kita masih tidak bisa menyerang umat manusia seseorang bertanya lagi? Raja Harimau King Xia menggelengkan kepalanya perlahan ras manusia memiliki fondasi yang dalam, tidak selemah yang dibayangkan. Raja Iblis besar kita, serta nenek moyang kita, mencoba menerobos modal kaisar manusia dari generasi ke generasi, tetapi semuanya berakhir dalam kegagalan. Semua orang saling memandang dengan cemas. Titik, mereka memahami bahwa ras manusia memiliki hingga 10 alam diri sejati, sedangkan ras monster tidak hanya memiliki lebih banyak alam diri sejati, tetapi juga memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Satu bernilai dua dan tiga, jadi bagaimana mereka bisa gagal mengalahkan umat manusia? Ras manusia memiliki pembunuh besar, dan itu akan menunjukkan kekuatannya pada saat yang paling kritis. Raja Harimau King Xia menggelengkan kepalanya, ayahku terluka parah oleh pembunuh besar itu, dan dia meninggal pada usia 2.000 tahun. Pembunuh itu sangat hebat, apakah itu harta yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Tianyu? Mata semua orang berbinar, dan mereka akhirnya menemukan jejak rahasia warisan Yang Mulia Tianyu. Namun, Raja Harimau King Xia berhenti pada titik ini, tidak melanjutkan topik ini, dan meminta semua orang untuk beristirahat. Dengan perintah mengusir tamu, semua orang hanya bisa pergi secara alami. Ling Han mengirimkan transmisi suara keperasaan spiritual guk-guk hitam besar itu, dan memintanya untuk memahaminya. Mengingat bahwa keceriaan guk-guk hitam besar itu tidak terbatas, ia seharusnya dapat menemukan banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Guk-guk hitam besar itu menganggup dan pergi, berteriak Kakahu, Tunggu aku. Ling Han memotong tangannya ke belakang, berniat melihat sekeliling untuk melihat apakah ada obat peri di gunung ini. Sekarang dia telah menguasai urat bumi, itu setara dengan memiliki mata dan telinga di seluruh dunia, dan kemungkinan menemukan ramuan itu sangat tinggi. Ling Han, sebuah suara terdengar di belakangnya. Ling Han berhenti di jalurnya dan menoleh untuk melihat. Ini adalah seorang pemuda dengan sosok kekar dan tinggi, sebenarnya ada lingkaran bulu emas di lehernya yang tebal dan panjang, membuatnya terlihat berbulu. Saya si Yuan, pria itu berkata dengan bangga. Bukan urusanku, balas Ling Han. Jika pihak lain berbicara dengan sopan, tentu dia tidak keberatan berbicara dengan tenang, tetapi orang ini sepertinya mencari masalah, jadi dia tetap bersikap sopan. Si Yuan terkejut sesaat, dia tidak menyangka Ling Han mengucapkan kata-kata kotor. Dia mendengus aku hanya ingin mengatakan, aku dari surga barat. Apakah kamu cacat mental Ling Han mengangkat bahu, dari mana asalmu bukan urusanku. Dua kali? Dua kali. Si Yuan memamerkan giginya, matanya penuh kedinginan. Hahaha, anak ini akan sengsara. Si Yuan adalah salah satu dari sedikit jenius di Tianyu Barat, dan dia berada di peringkat ke-27 di jaringan bintang. Anak ini sangat memalukan di Tianyu Barat, dia harus menjadi sasaran. He he, Bei Tianyu masih ingin menonjol yang disebut jenius, hanya bisa menjadi sekejap. Beberapa orang di sekitar menggelengkan kepala, tentu saja mereka sama sekali tidak optimis tentang Ling Han. Si Yuan telah tenang Ling Han, kamu terlalu sombong. Tapi setelah mengalahkan beberapa orang yang tidak kompeten, kamu berani menjadi sombong. Hari ini, aku akan memberitahumu seberapa banyak kamu bisa mengagumi para jenius dari wilayah surga barat. Ling Han He mencemua pil kelahiranmu sudah lengkap, dan aku baru dalam tahap awal pil kelahiran. Apakah kamu mengandalkan kenggulanmu? Untuk menekan orang, Bukankah itu adil si Yuan berkata, bertepuk tangan kanannya, boom, kekuatannya memadat, berubah menjadi cakar emas besar, dan menamparkan ke arah Ling Han. Ling Han merentangkan tangannya dan mengelak sesuka hati. Jangan, jangan, kamu setidaknya 50 tahun lebih, aku masih muda. Si Yuan sangat marah ketika mendengar itu. Dia memang berusia 50-an, tetapi dimanapun dia meletakkannya, seorang sengdan berusia 50-an masih sangat muda, seorang jenius terkemuka, dan sekarang dia dibenci oleh Ling Han, bagaimana mungkin dia tidak marah. Meskipun Ling Han baru berusia 20-an sekarang, tetapi pada tahap awal, tengah, dan akhir sengdan, tiga penghalang adalah satu kartu, dan ketika Ling Han mencapai kesempurnaan sengdan, dia harus berusia setidaknya 40 atau 50 tahun. Sial, dia meraung marah, melompat ke arahnya, mengayunkan cakarnya, benang emas yang tak terhitung jumlahnya bersilangan dan terjalin menjadi jaring. Dia memang kuat, dengan kekuatan tempur setinggi 23 langit, hampir sebanding dengan Fu Huoyang yang membakar darah kaisar, jadi Ling Han sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menandingi, jadi dia hanya bisa mengelak dari kejauhan. Namun, Si Yuan juga telah menguasai teknik gerakan tingkat tinggi, dan ketika dia bergerak, dia segera mengikuti Ling Han seperti bayangan, menempel erat pada Ling Han. Dengan cara ini, jika Ling Han membuat kesalahan sekecil apapun, dia akan dipukul oleh Si Yuan. Semua orang menggelengkan kepala, tidak ada yang akan membuat kesalahan, jadi dengan kekuatan Si Yuan dalam pertempuran, Ling Han bisa terbunuh atau terluka parah dengan satu pukulan. Tapi mereka tidak peduli, pertama, Ling Han adalah ras manusia, dan kedua, dia berasal dari Norton Territory, jadi mereka tidak peduli dengan nyawanya. Kamu benar-benar tidak ada habisnya. Ling Han berkata dengan dingin, dia juga marah karena pihak lain begitu cuek. Haha, kamu hanya harus tutup mulut. Keyakinan Si Yuan telah sepenuhnya kembali. Tidak masalah jika dia tidak bisa melawan Ling Han. Seni bela diri didasarkan pada kekuatan, bukan pada kemampuan bermain trik. Mati, dia meraung keras, bersenandung, suaranya benar-benar berubah menjadi kepala singa, dan dia membuka mulutnya untuk menggigit Ling Han. Singa mengaum, Ling Han segera merasakan lautan kesadaran bergetar, dan gelombang tak terbatas muncul, seolah hendak menghancurkan lautan kesadaran. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun pukulan Si Yuan datang dari raungan, kepala singa yang berubah hanyalah penutup, langkah pembunuhan yang sebenarnya adalah serangan kesadaran, dan itu sudah mendatangkan malapetaka di lautan kesadarannya begitu dia meraung. Siapapun yang ingin percaya bahwa kepala singa adalah tubuh utama serangan sudah terkena. Ling Han tersenyum tipis, dan melancarkan serangan spiritual padanya. He he, apakah kamu tidak tahu bahwa kesadaran spiritualnya telah mencapai tingkat roh yang mengubah. Dia sedikit berkonsentrasi, dan lautan kesadaran tiba-tiba menjadi tenang. Tidak sopan datang dan pergi, kamu juga mengambil tipuanku. Kata Ling Han, dan kemudian dia juga meraung, tapi itu adalah kejutan dari roh jahat. Ham, Si Yuan membeku sesaat, dan kemudian menjadi ganas, memeluk kepalanya dan berteriak. Ini, semua orang terkejut dan bahkan merasa tidak nyata. Dalam hal menyerang dengan kesadaran spiritual, Auman Singa dari klan Singa benar-benar unik. Dikatakan bahwa Auman Singa dari klan Buddha diilhami oleh klan Singa. Sekarang Si Yuan jelas memiliki keunggulan di alam, dan juga pandai menyerang dengan kesadaran, tetapi tidak hanya gagal mengalahkan Ling Han, tetapi juga melukai serangan spiritual pihak lain, bagaimana orang bisa menerima ini. Namun, bagaimanapun juga, Si Yuan adalah seorang jenius. Dia dengan cepat menghilangkan dampak dari roh jahat ini, tetapi darah dan air mata mengalir dari matanya, wajahnya sangat mengerikan. Sialan, dia menggertakkan giginya, rasanya tidak enak dipukuli untuk melakukan yang terbaik. Ling Han tersenyum ringan jika Anda mengambil inisiatif untuk memprovokasi, Anda harus menanggung konsekuensi dari kegagalan. Aku akan membunuhmu, teriak Si Yuan, dan bergegas menuju Ling Han, memamerkan triknya, dan hantu singa berkepala sembilan muncul di belakangnya, seolah memberinya kekuatan dan membuatnya semakin ganas. Ling Han tidak takut, dan ketika ramuan kekacauan diaktifkan, aura perubahan kuno tiba-tiba melonjak, menyebabkan kekuatan tempur Si Yuan anjlok hingga tiga surga. Namun, bahkan jika dia masih memiliki kekuatan tempur lapisan surgawi ke-20, Si Yuan masih menghancurkan Ling Han. Ling Han bertarung dengan lawan, dan kekuatan yang kuat menyerbu, segera menerbangkannya, sama sekali tak terkalahkan. Desis, dia mengertakkan gigi, dan merasakan sudut mulutnya asin, menyekanya, penuh darah. Bahkan dengan keos eliksir yang bisa melarutkan kekuatan surga ke-6, dia masih terluka. Tidak mungkin, kesenjangan kekuatannya agak besar. Dia menghela nafas di sana, tetapi dia tidak tahu bahwa semua orang yang menonton pertempuran sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi hijau. Tema, perbedaan kekuatan tempur setidaknya 10 hari, tapi Ling Han memukulnya dengan keras, dan dia hanya memuntahkan darah. Apakah ada monster sepertimu? Si Yuan juga terkejut. Awalnya melihat Ling Han menghadapinya, dia penuh kejutan, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Ling Han akan mencari kematiannya sendiri, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan begitu menentang pertempuran. Bagaimana ini mungkin ini sama sekali tidak mungkin. Ling Han menunjukkan senyuman tidak ada yang mustahil, ayolah, bergeraklah. Dia berkomunikasi dengan pembuluh darah bumi, membangkitkan energi bumi, dan tiba-tiba, seekor naga besar berwarna kaki pecah dari kaki Ling Han. Master formasi, pindah ke formasi. Ling Han tidak begitu kuat, dia tidak bisa bergerak ke formasi, tetapi tidak sulit baginya untuk hanya menarik energi bumi untuk menyerang. Sihir macam apa ini? Semua orang menatap dengan mata terbelalak, menatap kosong pada naga berwarna kaki, bertanya-tanya jenis sihir apa yang digunakan Ling Han. Di depan naga asli, kamu kucing kecil masih berlutut dengan patuh Ling Han tertawa. Si Yuan meraung kamu baru di tahap awal dan-dan, bahkan jika kamu bisa memanggil naga sungguhan, bagaimana aku bisa takut padamu? Dia datang, mengusap telapak tangannya, dan berubah menjadi lima benang sutra emas, memotong ke arah masa lalu Ling Han. Ling Han sedikit tersenyum, menggerakkan naga bumi, dan menuju ke lima benang sutra. Si Yuan mencibir, serangan yang diayunkan sangat tajam dan tak terkalahkan, kau naga bumi tunggu saja sampai runtuh. Engah, naga bumi menabrak benang sutra, tanpa ketegangan, benang sutra putus, dan naga bumi terus melaju ke depan hampir tak terbendung. Apa? Ekspresi si Yuan sangat brilian, dan setelah terkejut, dia mengelak dengan cepat. Ledakan, naga bumi terbanting ke udara dan menabrak batu, tapi tidak menimbulkan kerusakan apapun, dan masuk tanpa suara. Ini membuat semua orang sangat bingung. Jika Anda ingin mengatakan bahwa kekuatan naga bumi ini kuat, mereka semua telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ketika menyentuh tanah, itu harus mengguncang gunung. Begitu sunyi, begitu aneh hingga ekstrim. Teknik macam apa ini? Ling Han menggelengkan kepalanya. Setelah energi bumi memadat, ia bisa menyerang. Ini sudah terbukti, tapi bagaimanapun, dia baru menggunakannya untuk pertama kali. Dia merenungkan lagi, memperkuat pencapaiannya dalam formasi seharusnya membuat naga bumi lebih fleksibel. Aku tidak percaya. Si Yuan berteriak, dan membunuhnya lagi. Dia memiliki pil kehidupan yang sempurna, kekuatan tempurnya setinggi langit ke-23, dan jaringan bintang peringkat ke-27. Dia tidak sebaik Ling Han dalam konfrontasi frontal. Mustahil, benar-benar mustahil. Ling Han tersenyum sedikit, menunjuk ke arah Si Yuan, dan naga bumi muncul kembali, meraung dan meledak ke arah Si Yuan. Ukulan ini, Si Yuan tidak berani menerimanya, dia buru-buru melipat tubuhnya untuk dilewati, lalu menerkam lagi. Namun, Ling Han hanya perlu mengekstraksi energi bumi untuk membentuk naga bumi lainnya. Satu, dua, tiga, jumlah naga bumi bertambah, sampai yang ke-17 direkrut, naga bumi pertama menghilang karena habisnya energi bumi. Artinya, 16 naga bumi dapat hadir di antara penonton pada saat yang sama, dan kekuatan tempur masing-masing diperkirakan dapat mencapai kondisi diri yang sebenarnya, konsep macam apa ini. Si Yuan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung sama sekali, jadi dia hanya bisa mengelak. Namun, kekurangan naga bumi juga sangat jelas, tidak gesit, dan kecepatannya tidak terlalu cepat, tidak ada hubungannya dengan Si Yuan. Ling Han juga memiliki keinginan yang tiba-tiba, dan baru kemudian dia berpikir untuk menggunakan energi bumi untuk memadatkan dan mengubahnya menjadi serangan, tetapi dia tidak menyangka efeknya akan sangat bagus. Secara alami, ini semua karena kekuatan jiwanya telah mencapai kondisi transformasi roh, sehingga dia dapat menarik begitu banyak energi bumi, jika tidak, paling banyak, itu setara dengan teknik kaisar tambahan. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa Grandmaster dari formasi Dao benar-benar menakutkan, membunuh orang dengan formasi dan energi bumi sama sekali tidak kalah dengan prajurit dari level yang sesuai. Dia merasa di sana, tapi Si Yuan hendak menangis. Dao Zi dari Tanah Suci Singa berkepala sembilan, peringkat 27 di jaringan bintang, terpaksa melarikan diri karena malu oleh dan dan tahap awal, di mana dia meletakkan wajahnya. Aku mengerti, tiba-tiba seseorang menepuk pahanya, ini bukan seni peri, tapi kondensasi energi bumi. Apa? Seru semua orang. Grandmaster of Formation Dao, kamu bisa memanggil naga bumi dengan menggambar pembuluh darah bumi dan mengekstraksi energi bumi. Oleh karena itu, saat pukulan ini mengenai tanah, ia akan diam, karena naga bumi berasal dari bumi, begitu. Muda Tuan Formasi, ia, meskipun Master Formasi tidak melihat ranah seni bela diri, tetapi hanya pencapaian formasi. Namun, tanpa jiwa yang cukup kuat, itu tidak cukup untuk menyentuh ambang batas Master. Jangan katakan. Ini kekuatan jiwa pria itu telah mencapai setidaknya tingkat transformasi roh. Semua orang berkata satu sama lain, ras monster di sini jelas merupakan level teratas, bahkan jika mereka tidak berlatih formasi, mereka pasti memiliki banyak pemahaman, tetapi mereka tidak berpikir ke arah formasi sebelumnya. Sekarang diingatkan, teknik Ling Han segera dikalahkan. Mereka semua mengatakan mereka tidak percaya, tetapi pada kenyataannya, mereka telah mengkonfirmasi penilaian mereka sendiri. Pria dengan bakat luar biasa dalam seni bela diri ini sebenarnya adalah ahli formasi yang hebat. Ya Tuhan, Tuhan pasti telah tertipu, jika tidak, bagaimana mungkin seseorang bisa begitu sesat. Si Yuan juga mendengarkan percakapan semua orang, dia akhirnya tahu apa itu naga besar kaki, tetapi mengetahui itu adalah satu hal, bagaimana menguraikannya adalah hal lain. Dia masih tidak punya pilihan selain melarikan diri. Sekarang, si Yuan hanya memiliki satu pemikiran, yaitu, bagaimanapun, Ling Han hanya dalam tahap awal dandan, dan kekuatan jiwanya benar-benar terbatas, sehingga kesadarannya tidak dapat menahan konsumsi seperti itu, dan itu pasti tidak akan bertahan lama. Sebagai seorang jenius top, dia tidak kekurangan keyakinan yang kuat. Oleh karena itu, setelah memiliki secerca harapan, dia selalu mengertakan gigi dan menolak untuk menyerah. Namun, kenyataannya sangat kejam. Penggunaan naga bumi oleh Ling Han tampak sangat santai, dan dia tidak merasa kewalahan sama sekali. Sialan, kamu terlalu mesum. Semua orang mengeluh, sungguh luar biasa bisa menjadi Dao Grandmaster dengan basis kultivasi alam sengdan, memecahkan rekor, tetapi untuk memanggil begitu banyak naga bumi, itu jelas harus menghabiskan banyak kesadaran, dan tidak mungkin untuk mendukung sudah terlalu lama, tapi kekuatan jiwa Ling Han seperti jurang maut. Tampaknya setelah membakar darah kaisar, kekuatan tempurnya akan sangat menakutkan, bukan tapi darah kaisar akan segera habis, dan tidak bisa bertahan terlalu lama. Begitulah seharusnya. Di antara mereka, si Yuan adalah yang paling putus asa. Ling Han tampak tenang dan berangin, dan dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Will dapat bekerja dalam waktu singkat, menyebabkan orang meledak dengan kekuatan luar biasa, tetapi bagaimana itu bisa bertahan. Dia benar-benar tidak berdamai, ranah Ling Han jauh lebih rendah dari miliknya, dan dalam hal kekuatan tempur, dia memang hancur, tetapi hanya karena lawannya masih ahli formasi, dia merekrut beberapa naga bumi sesuka hati, dan pukul dia habis-habisan. Tapi dia tidak tahu bahwa Ling Han masih memiliki banyak trik untuk dibuat. Misalnya, bagaimana dengan pengaruh roh jahat yang digabungkan dengan naga bumi. Di bawah pengaruh roh jahat, dia akan jatuh ke dalam kebingungan untuk waktu yang singkat, pada saat ini, ketika naga bumi menerkamnya, apa yang bisa dia gunakan untuk memblokirnya. Dari sudut pandang ini, Ling Han sudah sangat penyanyang. Belum lagi, Ling Han benar-benar orang yang baik. Diprovokasi oleh si Yuan, dia tidak membunuhnya. Ya, orang seperti itu sangat langka, dan dia bisa disebut baik hati. Teman, semua orang mereka semua mengangguk, menatap Ling Han dengan kagum. Namun, jika gug-gug hitam besar itu ada di sini, pasti akan menarik kesimpulan sebaliknya. Ling Han tidak baik hati dan benar, tapi dia pada dasarnya melatih tangannya. Oke. 4040. Tidak.